Hai Oke Halo guys selamat malam sampai selamat datang di sini channel dan kali ini saya ingin berbagi tentang tips yang cukup menarik jadi ini ide ini yang baru saya dapat terpikirkan tentunya itu hasil saya bereksperimen ya jadi ini adalah saya kasih judul jurus jitu belajar keyboard kenapa saya bilang jurus jitu karena melakukan satu hal itu kita akan tiga dapat akan dapat tiga hal yang pertama kita akan tahu chord yang kedua kita akan tahu tangga nada dalam setiap chord yang ketiga oh sorry saya ulang lagi yang pertama kita dapat chord yang kedua kita akan tahu tangga nada dalam setiap chord yang ketiga kita bisa melatih jari atau fingering yang keempat melatih kepekaan kita mengambil melodi dari lagu jadi melakukan satu hal kita akan dapat empat bonus nah trik ini mudah sekali mudah sekali kalian hanya perlu mengkoordinasikan antara tangan kanan dan tangan kiri dan enggak perlu cepat kita latihannya pelan-pelan aja oke Hai perhatikan baik-baik dan praktekkan di rumah Hai ikutin setiap bagiannya jangan ada yang lewat saya akan mulai dari Hai C biasa karena jadi biar tingkat kesulitannya naik dari C ke D ke gitu nanti akan tingkat kesulitannya akan pelan-pelan naik Oke saya akan memulai dari C perhatikan ini adalah jurus jitu belajar keyboard dapat empat hal mengenal chord mengenal tangga nada dalam chord dapat fingering yang keempat melatih kepekaan kita dalam bermain melodi oke ya perhatikan baik-baik kita cukup bermain lima jari saja sebetulnya harusnya 7 sampai si do re mi fa sol la si tapi kita mainnya sampai sol aja karena bagian yang la sama si nanti ngikutin gampang oke ya kita ambil dari C posisikan lima jarinya sama-sama berada di tangga nada do sampai sol oke ya cukup jelas Hai Hai mari kita siapkan caranya adalah perhatikan kita bermain seperti bernyanyi tangga nada ya do re mi fa sol fa mi rindu nah setelah dari do sampai ke sol kembali lagi ke do kemudian setelah terakhirnya kamu ambil do mi sol bersamaan ini ini do mi sol ini juga do mi sol itu oke oke saya ulangi lagi pelan-pelan do mi fa sol fa mi rindu oke nah terus naik ke D ya perhatikan nah sama diambil juga kalau ini do mi nya disini solonya disini do mi fa sol nah oke sekarang kita ingat ya kalau di alurnya disini ya sekarang di E oke alurnya disini sekarang di E oke alurnya disini do nya ini mi nya ini sol nya ini oke 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 kemudian dari F mi nya ini ya terus dari G G G G paham ya lagi gampang sekarang dari A Do-nya ini, Mi-nya ini, Sol-nya ini Pencet bersamaan Nah, sekarang yang paling sulit itu B Perhatikan, agak sulit ya Ya, Do-nya ini, Mi-nya ini, Sol-nya ini Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol Nah, itu kalian lakukan secara terus-menerus Sampai jari-jari kalian hafal Nah, sekarang akan saya jelaskan satu persatu Kita ambil contoh di G, ya Oke, kita ambil contoh di G Sol, Fa, Mi, Re, Do, G Nah, Do, Mi, Sol Dari kita bermain di awal G itu adalah chord G Oke, Do, Mi, Sol Dari kita bermain di C adalah chord G Do, Mi, Sol saat kita bermain dari D Adalah chord D Begitu juga dengan E Begitu juga dengan F, ya Begitu juga dengan G Begitu juga dengan A A, atau yang terakhir B Oke Nah Seperti saya bilang tadi Kita dapat tiga hal Pertama, kita bisa fingering Ya Nah, kita dapat fingering-nya Yang kedua, kita dapat chord-nya Nah, ini chord Kita dapat chord, dapat fingering, dapat chord Kemudian kita dapat Tangga nada dari Setiap chord Contoh dari D Nah, kita tahu Kalau D kesini, tangga nadanya Nah, kita dapat nih Berarti kalau tangga nadanya kesini Kalau kita main lagu Dari chord D Maka lagunya pasti akan lewatin ini Nah, lagunya pasti akan kesini, ya Oke Terus yang ketiga tadi Kita dapat apa itu yang terakhir Iya Kepekaan dalam Menentukan melodi lagu Hampir sama dengan tadi Jadi kalau kita mainnya di G Otomatis Melodinya lagu pasti akan kesini Dia pasti akan lewatin ini, gitu ya Kalau kita main di D Nah, melodinya pasti akan lewatin ini Oke Nah Kita dapat Empat hal Dalam Satu jurus Atau satu teknik Dan teman-teman harus nyoba di rumah Memang awalnya sulit sekali Karena Dua tangan ini harus bergerak bersamaan Tapi Kalau teman-teman sudah sering melakukan Sering dicoba Dan teman-teman juga Apa ya Istilahnya serius banget Nanti teman-teman akan menemukan Apa istilahnya Mudah Jadi gak sulit Gitu ya Maksudnya gitu Nah, teman-teman harus mencoba itu Itu jurus Satu jurus mendapatkan Empat Istilahnya itu Empat ilmu sekaligus Oke Asik ya Itu tip Dari saya pada malam hari ini Dan Semoga teman-teman semua Cepat Ahli Syukur-syukur Bisa profesional ya Dan bermain keyboard itu Tidak usah khawatir Karena Kita tidak akan pernah Gila Gara-gara berpikir Pusing tentang keyboard Yang ada Saat kita ada masalah Bermain keyboard Kita pikirannya akan jadi lebih tenang Oke ya Itu tip dari saya Malam hari ini Dan semoga teman-teman semua Selalu diberi kesehatan Semoga sukses Semoga kalian semua Cepat Pinter keyboard See you next time